Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Nah, supaya mudah membawanya, kami pakai cara asik seperti ini. Oh oh, kok tiba-tiba berhenti ya? Waduh, apa ini? Wih, lang, banyak yang uco lang. Waduh, pantas saja. Gak terus biar lang ini lang. Yah, apa boleh buat teman, kita harus jalan kaki nih. Kalau geledekannya diperbaiki dahulu, bisa-bisa sayur-sayur ini layu. Ya sudah, ayo kita ambil langkah seribu. Nah, ini dia buleku. Sepertinya ia sudah terlalu lama menunggu kami nih. Bule, Niki sayurnya bule. Oh iya lah, sana konele. Gih. Gigi, kalau di sana. Bule, Niki sing asing diri siipu di Niki. Niki lola, ngak ber, Niki diri si ngak ber. Teman, sebelum dibawa ke pengepung, sayuran harus dibersihkan terlebih dahulu ya. Seperti loncang ini. Daun loncang mirip seperti daun bawang. Kami sering menyebutnya begitu. Loncang biasa digunakan untuk pelengkap masakan. Pada bagian luar kulit sayur, biasanya masih banyak tanah yang menempel. Lang, aku maulah pesanan ke huni ibumu. Kue kon golek, jenggot alas, mergo, asam urati, kumat. Waduh, ternyata asam urati buku kambuh lagi kawan. Kasian nih ibu. Kalau begitu, aku harus bertindak nih. Becah, kue kon ngancani aku golek, jenggot alas, neng merbabu yuk. Yuk. Teman, kami sedang berada di hutan kaki gunung merbabu nih. Hutan di sini ditumbuhi oleh pohon pinus dan juga akas siang. Makanya banyak jenggot hutan yang hidup di sini. Tapi di mana ya? Mungkin harus lebih ke dalam lagi nih. Nah, ini dia jenggot hutan yang kami maksud. Bukan jenggot manusia ya. Hahaha. Jenggot hutan adalah salah satu jenis lumut hutan. Lumut jenis ini kering dan agak panjang. Nah, kalau lumut jenis ini bisa kita temukan hanya di pohon besar yang usianya sudah sangat tua. Kalau di pohon yang masih muda, biasanya tidak ada. Jadi cara menemukannya, kita cari di mana pohon-pohon tua hidup. Maka disitulah jenggot hutan hidup menempel. Sebenarnya jenggot hutan hidup seperti benalu. Ia tumbuh pada batang pohon besar yang membuat pohon ini menjadi lapuk. Meskipun begitu, jenggot hutan sangat bermanfaat untuk manusia. Terutama saat ini untuk obat ibuku. Entahlah. Ya weh, setak goleknya muka kayu sih. Tenang saja. Soal panjat memanjat, bolang alinya. Hahaha. Selain untuk simpanan obat ibuku, kami juga bisa menolong si pohon besar ini supaya tubuhnya terlepas dari jenggot hutan. Hihihi. Nah, ada yang diri. Dia. Dia. Dia mau. Waduh, naik diri. Wow. Lupa cepat, lupa. Aden, Aden. Kamu ada-ada saja sih, Den. Si Aden ini memang paling senang bercanda, kawan. Dan dia salah satu di antara kami yang paling kreatif. Lihat saja ide-nya membuat jenggot seperti itu. Nah, ini dia ibuku, kawan. Hari ini ibu tidak bisa ke kebun. Karena asam uratnya kambuh, teman. Tidak, ibu. Makanya tadi buleku yang menggantikannya. Oh iya, untuk membuat jamu asam urat sangat mudah. Jenggot hutan yang tadi kita ambil, kita petik dulu dari rantingnya. Jangan lupa, harus ada campurannya nih. Yaitu kulit pohon kina. Sebelumnya, kupas dulu kulit pohon kinanya. Supaya kulit kina terlepas dari lapisan bagian terluar yang biasanya berjamur. Guna kulit pohon kina yaitu sebagai obat untuk kejang otot. Makanya sangat cocok untuk campuran jenggot hutan yang bermanfaat sebagai penyembuh asam urat. Penyakit ini lebih sering dialami oleh orang dewasa, teman. Tapi ibuku masih mengalami asam urat dalam tahap ringan. Makanya masih bisa duduk dengan baik dan membuat obatnya sendiri. Oh iya, teman. Kalau jenggot hutan sudah disabuti, rebus saja dalam air mendidih bersamaan dengan kulit pohon kina. Bu, embon dereng. Ya, wes, leh. Ini ditunggu sejolong kan udah semateng. Sepertinya sudah bisa diminum nih. Pasti pahitnya dasyat nih, teman. Tapi tak apalah, yang penting ibu bisa cepat sehat. Bu, nigi bu, ajeng nyob, ibu. Buat nigi, bu, nigi 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 bu. Bu, nigi 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 bu. Terima kasih.